Warung miayam sederhana yang berada di Desa Grasa, Kecamatan Gondang, Seragen, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Tiap warinya, netizen yang penasaran berbodong-bodong datang ke warung kecil ini. Yap, warung ini mendadak viral karena menyajikan miayam dengan harga super murah yakni hanya 2000 rupiah saja. Tapi jangan salah ya, ukuran mangkoknya lebih kecil dari biasanya. Meski demikian, sensasi rasa yang disajikan tak kalah dengan warung miayam lainnya. Karena nggak kalah sama yang harganya 8 ribuan, cuman porsinya kecil karena memang pemilik usaha miayam 2000 ini pengennya dari anak kecil itu bisa menikmati. Jadi 2000 dikasih satu porsinya harganya. Kalau mbaknya ini memang pengen penasaran atau gimana kesini? Penasaran karena miayam 2000 gitu. Penasaran kan kemarin banyak yang upload di Instagram, Facebook gitu. Rame, jadinya penasaran pengen kesini. Ini baru pertama atau gimana? Baru pertama kali, pengen nyoba. Sini pesennya gimana kemarin? Pesen dulu atau langsung beli di tempat? Pesen dulu lewat WhatsApp online. Kenapa soalnya mbak? Kan biar cepat gitu. Pesen jumlahnya berapa, kesini nanti tinggal ngambil. Dirintis sejak awal Desember 2018, warung miayam ini mampu menjual hingga 200 porsi tiap harinya. Bahkan warung ini bersedia mengantar pesanan miayam di tempat yang jauh meski yang dipesan hanya sedikit. Kalau harga Rp 8.000, Rp 7.000 itu kan udah biasa, Pak. Yang pertama, saya pengennya yang belum ada gitu loh, Pak. Terus kalau yang Rp 2.000 kan bisa kalangan redas tontonnya seperti saya, bisa maami miayam juga. Nggak harus orang kaya kan yang maami miayam seperti itu, Pak. Alhamdulillah setelah saya sudah tahu semua viral itu, untungnya ya melebihi target saya gitu, Pak. Dari berapa bungkus sampai sekarang paling banyak, Pak? Dulu, Pak, 50 bungkus itu seneng banget, Pak Ravane. Sekarang hampir 200 bungkus, Pak. Alhamdulillah, ya. Yang datang dari mana aja, Pak? Rumahnya jauh-jauh, Pak. Ada yang dari kemarin Jawa Timur itu, Purwodadi atau mana tuh? Kedepan, Rika akan menyediakan meja yang layak bagi para konsumennya agar bisa menikmati miayam buatannya dengan nyaman. Bagaimana, tertarik untuk mencoba? Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih.